Ratusan warga yang merupakan pasien kanker menjalani vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk mengikuti vaksinasi, status imun tubuh pasien kanker harus dalam kondisi baik dan tidak sedang menjalani kemoterapi. 700 warga yang merupakan pasien kanker nampak atusias mengikuti program vaksinasi COVID-19 bagi pasien kanker di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak hanya dari Kabupaten Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, para pasien kanker dari daerah lain seperti Jakarta, Bogor, dan Bekasi juga datang demi menjalani vaksinasi COVID-19. Berbeda dari warga pada umumnya, sebelum disuntik vaksin COVID-19, para pasien kanker yang mempunyai komorbit atau penyakit penyerta ini harus benar-benar dalam kondisi sehat. Selain status imun tubuh pasien kanker harus dalam kondisi baik, pasien kanker yang bisa mengikuti vaksinasi COVID-19 hanya pasien kanker yang tidak sedang dalam menjalani kemoterapi. Penimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia menyatakan presentase kematian pasien kanker yang lebih tinggi dibanding orang normal saat terkena COVID-19 membuat mereka seharusnya mendapatkan prioritas. Pasien kanker itu diprioritaskan untuk divaksin. Ternyata angka kematian untuk pasien kanker terkena COVID itu 22 persen. Itu data sebelum varian delta. Sejumlah peserta vaksinasi mengaku sudah sejak lama menunggu vaksinasi COVID-19 bagi pasien kanker. Pasalnya di masa pandemi COVID-19 ini pasien kanker juga perlu mendapatkan perlindungan dari virus. Menunggu vaksin yang untuk penderita kanker seperti saya dari tahun kemarin kita masih bagaimana gitu kan. Selain pasien kanker, sebanyak 1.300 dosis vaksin Sinovac juga disiapkan bagi masyarakat umum yang belum divaksinasi. Warga diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan serta ikut mensukseskan program vaksinasi nasional untuk memutus rantai penyebaran virus sekaligus menekan angka kematian akibat pandemi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani, Ainyus, melaporkan.